Kisah sebelumnya, Uwi kakaknya dan dua temannya berencana mudik dengan menggunakan sepeda motor ke Cirebon. Namun, di daerah kebun karet di Subang, justru Uwi mendapatkan insiden yang menyebabkan semuanya harus menginap di pemukiman terdekat. Akhirnya, mereka semua ditampung di rumah seorang sepuh yang disegani di kampung tersebut. Mereka diajak berwisata gaib oleh sang kakek. Semalaman, Uwi dan kawan-kawan diajak berwisata gaib dengan sang kakek. Tak terasa, langit sudah sedikit lebih terang. Seakan Fajar akan menyingsing. Uwi yang kelelahan di rumah sang kakek mencoba rebahan dan mengejek HP-nya. Sementara yang lain mulai tertidur. Uwi lumayan terkejut dengan apa yang ia temukan di layar HP-nya. Jam di HP-nya masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Sama seperti saat mereka pertama kali datang ke rumah sang kakek. Uwi tidak tahu, namun waktu sepertinya tidak berjalan sama sekali. Apakah jam di HP-nya rusak? Sepertinya sangat kecil kemungkinan. Langit sudah semakin terang, namun alian subuh tak kunjung terdengar. Sang kakek pergi ke kamar mandinya. Sayup-sayup terdengar suara cipratan air dari kamar mandi. Uwi berpikir bahwa sang kakek sedang berhudu untuk sholat subuh. Namun setelah didengar-dengar, suaranya semakin keras seperti kakek sedang mandi. Uwi mencoba keluar untuk mengecek seluruh sepeda motor, memastikan tidak ada yang hilang. Terlihat dari pekarangan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun dari pintu, tiba-tiba muncul sang kakek entah dari mana. Kamu mau kemana? Kata sang kakek. Ini mbah mau ngecek kendaraan? Uwi menjawab dengan gugup. Oh, ya sudah. Sang kakek kembali berjalan ke samping rumahnya. Aneh. Uwi merasa ada yang aneh. Baru saja Uwi mendengar sang kakek sedang mandi. Tapi, kenapa tiba-tiba sang kakek ada di depan rumah? Dan wajahnya seperti tidak habis terkena air. Semuanya kering. Uwi langsung berlari ke arah teman-temannya dan membangunkannya. Ada apa sih? Gue masih ngantuk. Gerutu kakaknya. Begitupun dengan Ole dan Sule. Ayo cepat pulang. Di sini ada yang gak beres. Kata Uwi. Untungnya, meski dengan enggan, mereka menuruti perkataan Uwi. Masalahnya, mereka semua pun khawatir akan menjadi tumbal atau setidaknya kelinci percobaan sang kakek. Begitu mulai beranjak. Begitu mulai beranjak, sang kakek tiba-tiba kembali muncul dari dapur rumahnya ke arah ruang tamu. Mau kemana kalian? Mau pamit kita, mbak? Ucap salah seorang dari kami. Kenapa buru-buru? Sini. Saya mau cerita lagi. Jadilah, kami menuju ruang tamu dan sang kakek kembali bercerita setelah kami suguhkan sebatang rokok untuknya. Dulu, saya ini dari muda merantau ke sini, bersama keluarga saya. Di sini, saya memang berprofesi sebagai cenayang selama bertahun-tahun. Orang-orang desa ini juga menghormati saya. Tetapi, ternyata saya ini memiliki lawan yang bernama Ki Ageng. Ki Ageng adalah orang yang begitu disegani di desa ini. Dan saya, sebagai pendatang baru, ingin menguji ilmu dia. Sang kakek mengepulkan asap dari mulutnya, sembari melanjutkan ceritanya. Ki Ageng begitu kaget begitu dirinya ditantang oleh seorang pendatang baru. Mereka akhirnya berduel, dan pendatang itu kalah. Namun, si pendatang yakin suatu saat akan mengalahkan Ki Ageng. Si pendatang itu terus berlatih dan berlatih, hingga akhirnya tiba saat dia bertantang dengan Ki Ageng, dan Ki Ageng berhasil di kalahkan pada saat itu. Si pendatang pun senang ya, kan, karena ilmunya sudah melebihi Ki Ageng. Ia merasa senang banget dia kembali ke keluarganya, dan mengenang prestasinya yang mengalahkan Ki Ageng. Namun, siapa sangka, ternyata Ki Ageng menaruh dendam kepada sang pendatang. Ki Ageng lalu mencari celah agar si pendatang itu lengah. Dari situlah Ki Ageng seakan mengendalikan si pendatang, dan membuatnya membunuh keluarganya satu persatu. Dari mulai istri hingga anak-anaknya. Menyisakan hanya sang pendatang seorang diri. Meratapi apa yang telah terjadi, akhirnya si pendatang begitu depresi dan memutuskan untuk gantung diri. Wah, bagus ceritanya, Mbah, tanggap Kui. Sang kakek memberikan pesan terakhir. Kalau kalian ingin pulang di pagi yang masih belum begitu terang ini, saya pesan satu. Teruslah menghadap ke depan. Jangan sekali-sekali kalian menengok ke belakang. Jika kalian tidak ingin merasakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Apapun itu mungkin akan mengganggu kalian, dan membuat kalian penasaran. Yang pasti, kalian harus jalan lurus dan menghadap ke depan. Sang kakek kembali menegaskan, pokoknya jangan menengok ke belakang. Saya nggak mau tahu kalau kalian lihat yang macam-macam. Kemudian, sang kakek terlihat terkekeh dengan ekspresi muka yang begitu aneh. Mulutnya maju-mundur hampir sama seperti ole ketika dia dirasuki pocong tadi malam. Baik, mbah. Ui dan kawan-kawan mengiakan dengan dibumbui banyak rasa takut. Sejadilah mereka pamit dengan sang kakek dan mulai bergendara meninggalkan rumah sang kakek secepat mungkin, dan mencoba bagaimanapun agar tidak menengok ke belakang. Dari belakang, mereka dengan jelas mendengar bahwa ada sesuatu berjalan cepat mengikuti mereka. Jadilah mereka memutar gas lebih dan bergendara secara terburu-buru karena dibalut rasa takut yang hebat. Tak terasa mereka sudah tiba di bibir jalan raya yang dikelilingi kebun karet. Rasa lega menghampiri mereka semuanya. Saat Ui mulai menyentuh aspal, tiba-tiba Ui teringat sesuatu dari cerita sang kakek, khususnya pada akhir cerita. Ketika sang kakek bilang, meratapi apa yang terjadi, akhirnya si pendatang begitu depresi dan memutuskan untuk gantung diri. Dek, si pendatang itu sudah jelas sang kakek. Berarti selama ini mereka mengina bersama hantu. Ui langsung mempunyikan klakson dan memberitahukan hal ini kepada kakak dan kawan-kawannya. Mereka juga baru menyadari hal yang sama setelah Ui memberitahukannya. Bulu rumah mereka kini berdiri semua. Menghindari rasa panik, mereka berinisiatif mencari warung pinggir jalan sambil melanjutkan istirahat. Aneh, langit tiba-tiba kembali gelap. Seperti kembali ke tengah malam. Padahal tadinya semua mengira matahari akan segera terbit. Ui mengecek kembali handphonenya. Masih pukul 2 malam. Setelah mereka bergendara sebentar, mereka akhirnya menemukan sebuah warung dan mencoba menepi di sana. Ada juga beberapa orang yang sedang menepi di warung tersebut. Terlihat dari beberapa sepeda motor yang juga terparkir di warung itu. Sebentar, sepeda motor tersebut berjumlah tiga buah. Dan sepertinya mereka semua tidak asing dengannya. Itu adalah sepeda motor milik mereka semua. Mereka jelas sangat kaget dan tidak percaya. Mereka langsung melihat ke bawah dan selama ini mereka berjalan mengangkang dengan pose seakan mengendarai sepeda motor. Cukup! Cukup! Gue capek sama semua ini! Ole menggerutung. Sule terlihat ingin menangis karena begitu takut atas pengalaman menyeramkan yang sepertinya tidak berkesudahan. Tiba-tiba pemilik warung keluar dan melihat apereka sejenak. Sambil berkata, Kalian ini buang air kecil lama sekali. Sudah setengah jam saya tungguin. Emang buang air kecilnya di mana? Kita gak buang air... Oh, tadi buang air kecil di sana. Uwi yang paham segera memotong pembicaraan Ole. Ole pun seakan mengerti dan memilih untuk diam. Di mana? Kata pemilik warung. Di sana, di pemukiman itu, ada toilet, jadi kami buang air di sana. Kami tidak biasa buang air sembarangan, Pak. Kata Uwi sambil menunjuk desa yang dari sana mereka semalaman bermukim. Di rumah sang kakek yang ternyata sudah meninggal. Di sana? Pemilik warung mencoba meyakinkan. Uwi dan kawan-kawan mengangguk pasti. Itu kan kuburan? Jawaban pemilik warung benar-benar membuat semuanya menjadi lemas. Mereka kembali gaduh mempertanyakan hal ini semua. Yaudah, kalian istirahat aja di sini. Di daerah ini memang kerap terjadi kecelakaan. Mungkin pengemudi lelah atau bahkan mereka adalah tumbal. Saya nggak tahu. Kalian istirahat aja ya. Saya juga mau istirahat. Ucap pemilik warung sambil menunjuk lesehan yang berada di samping warungnya. Mempersilahkan Uwi dan kawan-kawan untuk beristirahat. Jadilah pemilik warung masuk ke dalam dan matikan lampunya. Sedangkan Uwi dan kawan-kawan mencoba untuk beristirahat di lesehan dan mereka mulai tertidur pulas. Kakak Uwi yang memiliki kebiasaan tidur yang buruk. Uwi yang sedang terlelap sampai terbangun karena kakaknya menendang mukanya dengan cukup keras. Uwi tentu aja marah dan mencoba untuk memukul balik kakaknya. Gaya tidurnya begitu buruk. Namun, kini Uwi benar-benar kaget setengah mati. Ia sekarang sedang berada di atas rumput. Ia benar-benar terbangun di antara rumputan di pinggir jalan. Terlihat sepeda motornya yang sudah jatuh beberapa meter darinya. Ia syok. Masalahnya, kini ia sendirian di pinggir jalan. Yang masih dinawangi oleh kebun-kebun karet. Jalanan begitu sepi dan gelap. Kemana kakak dan kawan-kawannya? Uwi mulai berdiri dan panik. Mas! Oleh! Sule! Uwi berteriak memanggil semuanya. Tak lama terlihat beberapa orang terbangun dari rumputan. Ternyata itu adalah kakak dan kawan-kawannya. Namun, masing-masing dari mereka terpisah sejauh puluhan meter. Loh! Kok kita bisa ada di sini? Kita kenapa ada di sini? Kemana warungnya? Semuanya yang mempertanyakan sesuatu yang mereka sendiri tidak dapat menjawab. Pada akhirnya, ditariklah kesimpulan bahwa mereka semua terjatuh dari sepeda motor masing-masing. Termasuk Sule yang membunjang oleh. Uwi menelpon bapaknya akan hal ini dan mereka semua diangkut oleh truk bapaknya dari Cirebon. Pagi itu, di perjalanan selama berada di truk, mereka kembali mengingat-ingat kejadian tak masuk akal yang baru saja menimpa semuanya. Dan Uwi pun kembali mempertanyakan siapa yang memukul kepalanya hingga ia terbangun di rumputan tadi malam. Jangan lupa komen, like, share, subscribe channel ini. Selamat malam. Bye-bye.